Pemirsa debat Perdana Capres 2024 telah usai digelar pada selesai malam. Visi-visi, gagasan dan argumen yang disampaikan kini akan menjadi pertimbangan pemilih dalam menentukan kepada siapa nantinya suara akan berlapuh. Namun bagaimana dengan posisi pandangan panelis yang turut terlibat dalam mengawal jalannya pemilihan Presiden 2024? Kita akan membahasnya bersama dengan Rudy Rohi, pakar ilmu politik Universitas Nusa Cendana Kupang melalui sabungan Zoom. Selamat siang Pak Rudy. Selamat siang Eva. Pak Rudy, sejauh mana panelis dilibatkan dalam menyusun pertanyaan dan juga konsep debat Perdana pada selesai malam kemarin? Jadi begini, kami para panelis itu memang sangat diberikan ruang yang sangat luas ya dan sangat eksklusif bagi para panelis untuk bisa berdiskusi secara tertutup merumuskan sejumlah turunan dari topik-topik yang sudah disiapkan untuk kemudian dijadikan sejumlah pertanyaan yang ditanyakan kepada para capres dan jawab di situ. Nah, saya kira kami dalam merumuskan sejumlah pertanyaan itu, kami bersandar penuh pada semangat untuk menyelesaikan sejumlah persoalan bangsa yang memang saat ini masih mengemuka dan semangat itu juga didukung oleh integritas dan independensi dari semua timsel. Termasuk juga memang kami harus berterima kasih juga, kita apresiasi KPU yang memang memberikan ruang independensi yang luar biasa itu kan bagi penyusunan dan perumusan soal-soal debat capres kali ini. Dan semoga apa namanya, apa yang telah kami lakukan itu bisa menjadi semacam trigger bagi penyelesaian dan perumusan bangsa dan bisa menjadi pintu masuk, sekiranya pintu masuk ya, karena saya kira dengan waktu yang terbatas dalam debat capres itu tidak semua hal bisa kami tuangkan di dalam pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi minimal ada prioritas-prioritas pertanyaan yang menjadi pintu masuk untuk menyelesaikan sejumlah persoalan bangsa. Terlepas dari jawaban setiap capres yang ada. Ya, setiap kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.